Keluarga Katolik yang berbahagia, salam sukacita kasih. Dalam langkah mempernyati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ini, kami dari Komisi Keluarga Kefikatan Semarang berupaya untuk ikut berpartisipasi dalam gerak bersama yang diserukan oleh Kusupan Agung Semarang dalam wawasan kebangsaan. Kali ini kami akan mengambil tema tentang Keluarga Katolik, Keluarga Cinta Pancasila dengan narasumber Romo Surya Awangga SJ. Sebelum kita akan mulai podcast pada kali ini, saya akan membacakan CV atau riwayat dari Romo Surya Awangga. Romo, panggilnya apa ya Romo? Enaknya, Surya Awangga atau Surya Romo Angga atau Romo Awangga? Romo Awangga bisa. Oke, Romo Awangga. Romo Awangga ini menempuh Prodi Filsafat di STF Triakarnia, Jakarta tahun 2012, kemudian Pasca Sarjana Teologi di Sanatadar, Majuk Jakarta, lulus tahun 2018, dan Prodi Ilmu Hukum di Unikan Sukiyo Pranata tahun 2003, lulusnya yang 5 ya. Oke, barusan lulus ya, berarti mau? Masih anggap, betul. Kemudian masuk pada Serikat Yesus tahun 2006, dan tahbisan imam tahun 2017. Semuanya panjang juga ini ya, belajar ya. Kemudian pernah bertugas juga sebagai misionalis di Samudera Pasifik tahun 2014, kemudian rumah retret Grisonta tahun 2013, dan pastor Paroki Ambarawa pada tahun 2019. Dan saat ini, Romo bertugas sebagai tim legal audit di Serikat Yesus, dan hobinya memberi kartekesi perkawinan. Wah, ini cocok nih nanti. Tentu, gabung dengan komisi luar ya, untuk memberikan kartekesi perkawinan. Dan menjadi dosen tidak tekat, tidak tetap di Unikan Sukiyo Pranata, pemisaran tamu di Universitas Alpemajaya, Jakarta, kemudian di UGM, UNDIP, UNER, UNBRAW, UPN, kemudian di UNES juga, Bandung, di Samarinda, Filipina, Singapura, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa juga ini. CV dari Romo Awangga. Nah, ini untuk memulai podcast kita kali ini, Romo, mungkin Romo ada sedikit awalan, atau informasi yang bisa disampaikan sebelum kita memasuki dinamiknya yang sudah sama. Mungkin waktu dan tempat, saya bersama. Terima kasih, Mbak. Rekan-rekan dan sahabat keluarga yang terkasih, kita temanya itu menarik, Pancasila. Hanya saja, kadang ngomong Pancasila di era ini itu semakin susah sepertinya. Karena ada banyak hal yang mungkin lebih menarik, atau mungkin statusnya tidak lagi seperti diwajibkan, seperti zaman dulu mungkin masih ingat ya, waktu ada ikut penataran, majib saya dulu, masih sampai wajib SDU, ada wajib menghapalkan putir-putir Pancasila, masih ada P4, BP7, dan seterusnya, jenjang untuk di macam-macam hal. Sementara itu sudah dihapus tahun 98 lewat MPR, semacam itu. Kemudian seolah-olah penyakit itu dibiarkan sedemikian saja. Padahal waktu tahun 85, konferensi wali gereja Indonesia memberikan kelihatan yang menarik sekali sebenarnya, tentang Pancasila, yaitu gereja yakin bahwa Pancasila ini yang sudah teruji kemampuannya dalam segala sejarah Republik Indonesia ini, merupakan wadah pemersatu, kesatuan, dan asal tidak digunakan sebagai topeng untuk melindungi kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi, para toposkop melihat ini sebagai hal yang sangat positif, sejauh tidak disetir untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Yang kedua, Pancasila, baik semuanya, lima sila itu maupun satu persatu itu sebenarnya, ya nilai dasar hidup manusiawi. Selain itu, sejalan dengan ajaran dan pandangan gereja katolik. Nah, di wilayah inilah sepertinya kita itu bangga, karena kalau mau digali lebih dalam, sambung ternyata nilai-nilai kekatolikan, nilai-nilai iman kita dengan unsur-unsur di dalam Pancasila ini. Nah, kalau statusnya memang Pancasila itu kan disebut sebagai norma dasar. Dia bukanlah hukum itu sendiri, ya saya masih anak dari Fakultas Hukum ini, Pak. Dia bukan hukum, tetapi dia adalah norma atau norma fundamental negara kita ini. Nah, dari sana diturunkanlah peraturan-peraturan, hukum, perundangan, dan seterusnya. Memang, saya salah satu yang saya suka itu waktu gereja menulis buku Iman Katolik, kalau tidak salah tahun 1996. Di sana ingin mencoba, katekesi gereja Katolik, tetapi versi yang dekat dengan Indonesia, yaitu kebangsaan. Dijabarkan dengan sangat menarik, oh, ternyata iman Katolik itu iman yang ada dalam keberagaman. Nah, soal Pancasila, mungkin kita di sini, kalau tidak mengalami atau belum mengalami sesuatu yang tinggal di luar, atau melihat di luar di sana, mungkin ya, mungkin biasa-biasa. Tetapi ketika, biasanya dulu, kalau kunjungan ke negara-negara yang tidak benormakan Pancasila, atau misalkan masukkan sebuah negara yang coraknya sosialis, atau komunis, atau liberal, menjadi sangat berbeda masanya. Karena, hal-hal tertentu diatur, sangat tetap oleh negara, atau kebebasan-kebebasan kita, menyampaikan pendapat, bahkan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, harus berhati-hati. Nah, di tempat kita, rasanya Pancasila ini memberi sebuah rasa aman, payung yang nyaman, landasan bergerak, yang nikmat, untuk kita maju sebagai kamsa. Dan, sebenarnya, dari sisi nilai, memberi keamanan, kenyamanan kita sebagai orang katolik, tumbuh di tengah, berbinekaan. Tentu saja, ini narasi positifnya, narasi negatifnya, sebenarnya, setiap dari kita punya, kecemasan, kegalauan, kegelisahan soal, Pancasila ini, kok situasi negaranya seperti ini, kok ada, ketidakbilan di situ, kok ada, kok, kok, kok yang lain. Itu berarti, saya makanya positif loh, berarti kita resah, ada kepedulian, untuk harapannya nanti, menjadi bagian dari, solusi. Di, Indonesia, yang, saya lihat cukup, gencar dan, ramai, untuk membicarakan ini, di, supaya, saya beri contoh, ada pendapatan, penentapan, tahun-tahun Pancasila, 2018, tahun persatuan, 2019, tahun berhikmat, tahun 2020, ada, tahun keadilan, manusia, di depan gereja, itu, bahkan ada, gambar, Geruda, Pancasila, besar sekali, besar untuk foto, bisa untuk, ini secara, simbolis, dibalik itu, saya lihat, gereja itu, sangat mendukung, Pancasila, tentu, ini, baru, narasi di awal, nanti bisa kita, sambung, lanjutkan dengan, mereka macam hal, lebih lanjut, lebih dalam. Oke, terima kasih sekali, Romo Awangga, untuk pemerintah, memang, ternyata, gereja itu, tidak lepas dari, Pancasila, sendiri, dari nilai-nilai Pancasila, itu, Romo, ya, jadi, Romo Awangga, sempat, men-stip, keluarga, tidak berdisk, tapi, masuk dalam, isalnya, kewawasan, dari nilai-nilai Pancasila, yang ada, ya, untuk, itu, sebelum kita, berdinamika, lebih lanjut lagi, untuk banyak, mungkin, kita, diskusi lebih panjang, ya, Romo, kita akan, melihat, pengamilan, dari, ADAT TK, keluarga kudus, yang asal, ada di paroki, hati, Yesus, maha kudus, peruadadi, kami, kesalahkan, untuk menikmati, monggo. teman, mari kita, membuka, dengan saudara, beda agama, teman, mari kita, mengurma, dengan orang, yang, beda pendapat, ada, bersama Allah, waktunya, muda, amin, kakolik, kris, dan, haleluya, ada, hiduang, santisang, hidang, kohun, cuan, cuan, semua jadi, saudaraku, teman, mari kita, terbuka, dengan saudara, beda agama, teman, mari kita, berhormat, dengan orang, yang, tidak, pendapat, ada, Islam, Allah, berada, muda, amin, kamu, kakolik, kris, dan, haleluya, ada, hinduang, santisang, dan, kohun, cuan, cuan, semua jadi, saudaraku, teman, mari kita, terbuka, dengan saudara, beda agama, teman, mari kita, menghormat, dengan orang, yang, beda, pentahkan, ada, Islam, Allah, Akbar, ada, Buddha, amin, kakolik, kris, dan, haleluya, ada, hinduang, santisang, dan, kohun, cuan, cuan, semua jadi, saudaraku, ada, Allah, Akbar, ada, Buddha, amin, kakolik, kristen, haleluya, ada, hinduang, santi, santisang, kohun, cuan, cuan, semua jadi, saudaraku, korea katolik keluarga cinta Pancasila, kembali lagi, kita ketemu setelah menikmati pengambilan dari anak-anak TK, keluarga kudus pulau jaji, kita akan melanjutkan diskusi atau perbincangan kita pada kali ini ya, Romo ya, setelah Romo mengopatkan tadi tentang Pancasila, yang keluarga kemudian dihidupan kawasan Pancasila di era sekarang ini, menurut Romo, kegesan atau pandangan gereja sendiri tentang Pancasila itu apa ya, Romo? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya, gereja itu sangat mendukung segala hal yang mendukung Bonung Komuni. Nah, Pancasila ini dilihat sebagai cara untuk mewujudkan itu, tatanan sebuah masyarakat, sebuah kehidupan berbangsa yang mencakup kesejahteraan umum. Sebagai sarana, ini sangat didukung dan luar biasa. Pancasila, saya lihat itu juga sejalan dengan ajaran sosial gereja. Pernah dengar ya, ajaran sosial gereja, di mana ada nilai-nilai yang sangat kok, misalkan nilai subsidiaritas, yaitu nilai saling memberikan apa yang terbaik sesuai kemampuannya, nilai solidaritas, bela rasa, kemampuan menyingkirkan ego-ego kita masing-masing, dan dalam satu persatuan. Nah, yang menarik ini, KWI menetapkan, ini bukan satu Juni ya, 17 Agustus, itu sebagai hari raya. Kalau kita bisa 17 Agustus, itu seharusnya hari raya. Nah, ini menurut saya sangat cerdas sekali pada pemimpin-pemimpin diri jahat kita, ketika menempatkan hari raya akhirnya Republik Indonesia sebagai perayaan hitungi, bersatus hari raya. Bukan mesta, bukan keringatan wajib. Berarti ada sebuah dukungan sejauh kepada pemerintah kita. Nah, mengenai ini, tentu kita juga bisa merujuk dalam sejarahnya orang-orang pendahulu-pendahulu kita itu sebenarnya sangat dekat dan mendukung eksistensi Pancasila dalam hal ini, negara kesatuan Indonesia. Ada Moutinho Sugiyo yang punya semangat, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita jadi nama universitas besar di Semarang. Ada filmnya, tahun 2012, Sugiyo. Nah, silent diplomacy ini juga wujud bahwa rasa cinta seseorang kepada negara pada Pancasila diwujudkan secara nyata dalam aneka diplomasi, membantu rakyat di lapangan. Menurut saya, ketika keluarga-keluarga bingung bagaimana cara menjadi keluarga Pancasila, ya yang simpel, lihatlah dari kisah hidup Moutinho Sugiyo Pranatua. Nah, lengkap dari kebangsaan, kemanusiaan, dan seterusnya. Yang lain, kita punya pahlawan-pahlawan Katolik yang gugur. Selain Moutinho Sugiyo Pranatua, ada Ignatius Selamatri Adi, ada Agustinus Adi Sucipto, ada Yusafat Sudra, selalu lengkap itu. Maupun yang di bidang politik, Bapak IJ Kasimo. Menurut saya, kalau kita melihat bahwa Katolikan dan Pancasila ini sekarang kadang terasa jauh mungkin lebih sibuk ngurusin apa ya, berancang online, pandemi, kpop, atau apa. Mari kita melihat lacak sejarah bahwa silahnya DNA kekatolikan kita dengan DNA Pancasila itu erat dan rekap. Dan menurut saya ini hal yang perlu untuk digaungkan di era yang ditandai dengan aneka macam entah ancaman disintegrasi, bentang latihan politik, hati-hati, dan seterusnya. Atau tadi, individualisme. Sudah mulai menyasar anak-anak, orang tua, keluarga, keluarga, hati-hati. Oke. Kalau orang-orang sendiri tentang kebanggaan terhadap Indonesia, ada nggak om? Ada ya. Ini... Kayak satu, berarti ya. Yang satu yang saya ingat, saya itu pernah nangis untuk terharu pulang dari misionaris tugas di Samudera Pasifik terbang, mau kembali ke Indonesia. Saya senang jadi misionaris, bangga di luar, tapi harus pulang. Oh, oke. Harus kembali. Lalu dari atas besar, saya lihat pulau-pulau Indonesia, jalan dari Pasifik ke Filipina, Filipina, Singapura ke Indonesia. Lihat pulau-pulau Pasifik, pulau-pulau Indonesia dengan bentangannya langsung netes air mata saya. Bukan karena ingin balik ke daerah Misi, di Samudera Pasifik, tetapi, iya, iya. Segala hal yang baik itu ada di Indonesia, di negara Pancasila ini. Di situ saya dalam hati di pesawat untuk ada yang melihat, Tuhan terima kasih saya pernah, atau saya, lahir sebagai wajah negara Indonesia. Saya punya manisila. Nah, lalu, ketika masih mahasiswa, banyak hal yang mungkin meresahkan sebagai mahasiswa. Saya itu posisinya di Jakarta, Koordinator Gerakan Sosial di kampus. Tugasnya, demo. Demo. Jadi, demo itu menarik. Di demo, kita buahnya demo tidak-tidak di lapangan, bundaran api, kadang di kejar aparat, tetapi juga harus bisa merumuskan. Oh iya, keperhatianan ini, kelesan ini, ada ketidak-adilan di situ. Oh, jadi menurut saya, senang, kita bisa demo, dan sebagainya. Berarti, bukan ini menjatuhkan, mengeritik pemerintah, atau UB, nah tidak, tapi menunjukkan bahwa ada, nilai-nilai Pancasila yang dilukai. Lalu kami, dan demo itu boleh kok, setelah itu di negara demo, nanti boleh asal, sesuai aturannya. Sipu juga ada tekan, di belakang saya, sudah, aparat sini, sudah, aparat di diri kanan, di belakang, sudah, kembali ke panjaran. Tengar Pak mau, akasih dulu. Isu ham, isu agama, isu kerubunan, waktu itu, menarik. Nah, lalu, pengalaman masa kecil, saya rasa, pengalaman masa kecil, berbangsa, berbineka, berpancasila, yang saya ingat, saya pernah ikut, RT Nand, si pengantuk-nandu, rapat RT, karena di rumah saya, juga jahat haram, menyiapkan ini, minuman, senek, untuk bapak-bapak RT, ibu-ibu RT, meskipun, kadang tidak tahu, ini bahas apa, kerja berarti kampung, meskipun, males, tapi, berangkat, waktu kecil, meskipun, seksi, membawa, makanan saja, waktu itu, karena masih kecil, nggak mungkin, mencari batu, atau, yang lain, yang menarik, saya ingat sampai sekarang, saya tinggal di kampung, waktu itu di Yogyakarta, di tengah kota, ikut kakek nenek saya, saya pernah mengangkat, keranda jenasa, wah, 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 iya, waktu itu masih SMA, mungkin, membantu, menangkat keranda jenasa, padusul dalam bahasa jawa, itu, itu bagi saya, pengalaman yang terkenan, oh, iya, ternyata, masyarakat itu, semacam ini, dan, saya yang masih, ya, kecil itu, nggak kecil sih, di, ajak untuk terlibat, maka, ini pengalaman yang membekas, oh, iya, juga, bahwa, saya orang kato ini, tidak hanya cukup bisa, latihan kur, saya, Rosario, Jalan Salib, OMK, Miss Dinger, itu, saya kebanyakan ajar itu, lalu, akhirnya, kemasukan, roh kudus, kebanyakan, lu, tak panggil, malah, tapi juga, di masyarakat, ada, ada, perbuatan nyatanya, di situ, saya merasa, menarik sekali, berbangsa, dan mengerja, sinkron, nah, itu, pengalaman-pengalaman, saya berbangga, sebagai, orang Indonesia, orang yang, menuju Pancasila, memang, merasa sekali ya, apalagi yang, tentang, mengakat, keranda itu, orang-orang yang jauh, menarik kami, terbalan, tidak, itu, itu, roh kudus, apalagi, kalau yang, bukan dalam bentuk peti, itu, kalau yang, di luar, itu, kayak, belum khusus, ada, di luar, sampai, mungkin ada, ada yang keluar, terus, selamat, itu, semua, luar biasa, nah, tadi, Romo sempat, men-strate juga, tentang, ada yang 100% Katolik, 100% Indonesia, iya, bagi Romo, apakah kata-kata ini, untuk semangat hari lahir Pancasila ini, bagaimana, apakah masih bisa, apa ya isuanya, masih bisa, disamankan, atau semangatnya masih, masih bisa keluar gak, untuk yang ke-3 hari lahir Pancasila ini, Pancasila 1 Juni, semangat 100% Indonesia, baik di hari lahirnya Pancasila 1 Juni ini, semangat ini, tentu, bisa di aplikasikan ke aneka macam hal, bisa kita, masang mendera, bisa kita, khusus, mendoakan, hari itu untuk kesatuan, dan untuk tangsa kita, untuk bisa, atau mau, mungkin itu, persiapan penutupan, bulan Maria juga, yang 31 Mei nya, mungkin keluarga-keluarga, 31 Mei, selain menutup, bulan Maria, mungkin baik juga, untuk mendoakan, Pancasila, karena makinya, Pancasila lahir, jadi persiap Pancasila ya, meskipun, sebenarnya, itu kan secara formilnya, 1 Juni sebelumnya, itu kan sebenarnya, nilai-nilai Pancasila sudah meresap, jauh ke kehidupan masyarakat, dan bangsa kita, nilai-nilai luhunya sudah ada, bisa juga tadi, ada doa, bisa, masang bendera, terlalu suka, yang mungkin mudah untuk anak-anak, pasang tuibon, atau kalau ada upacara bendera di sekolah, ikut, jadi memang, jangan langsung mikir, wah, nanti gilai ke mana tanggal 1 nih, keluarga kita, tapi ya ada, satu dua hal yang dilakukan sebagai keluarga, misalkan, mau, membudayakan juga, demokrasi dalam keluarga, harus begini, demokrasi dalam keluarga, mulai diingatkan, bahwa sekecil apapun anak, dia punya hak menjawab, hak berdemokrasi, membagikan ide, atau orang tua sudah enggak, eranya, mendominasi, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, menurut saya, kultur, perembukan, ngobrol, mendengarkan aspirasi itu, bagian dari, silapapak juga, permusyawaratan, menurut saya, hal sejenis itu, sangat mendukung, terwujudnya, keluarga yang 100% Katolik, keluarga 100% Pancasila, oke, luar biasa ini, memang, saya ini, kamu sempat ngomong, Bapak, enggak, kalau ini, tanggal 1, libur mau hilang kemana, kebetulannya memang itu, cutinya panjang sekali, dari Kamis, kemudian ada cuti bersama, hari Jumatnya, kemudian, chapter libur, minggu, dan masuknya, dari SEMEM, nah, Romo, memang, keluarga-keluarga sekarang ini, kelihatannya memang, sekayaknya, semakin karna era modif, masih ya Romo ya, banyak hal yang hilang, nilai-nilai yang hilang dalam keluarga, menurut Romo, apa sih yang harus dikerjakan oleh sebuah keluarga, supaya nilai Pancasila ini tetap ada, dan misalnya kalau, itu semakin gembel dalam keluarga itu Romo, gimana? Supaya nilai Pancasila makin, solid gitu ya, pendidikan Pancasila dimulai dari keluarga sebenarnya, karena sekolah itu kan, memang masuk dalam kulikulum, tapi mungkin terlalu intelektual ya pendekatannya, justru keluarga-keluarga yang melatih, khususnya orang tua ini, bapak-bapak ibu-ibu melatihkan anaknya gitu, ya ikut mulai apapun itulah, karnaval lah, ikut kertenan, ikut kerja bakti, ikut acara-acara non-keagamaan, dan seterusnya, untuk mengatasi ego sektoral kita, ego sektoral kita, individualisme kita, itu yang menjadi hal-hal yang menjauhkan kita dari nilai luhur ini gitu, termasuk, kadang begini, apatisme generasi muda, generasi muda sudah tidak bangga lagi dengan Pancasila atau NKRI, beberapa, malah sibuk mengurusin hal yang berbau luar kan, yang lebih cool, keren gitu, bukan kita menelak modernisasi, tetapi, benih-benih kebanggaan ini, harapannya selalu muncul, selalu ada, ada uangkapan dari saya, negara kita, Pancasila kita, tidaklah sempurna, tetapi ia selalu layak di cinta. Oh iya, biasa insetnya itu. Nah, selain tadi, di sekolah, di keluarga, mungkin, untuk keluarga-keluarga kristiani, kenapa, tidak hanya, kami kan lagu mungkin, Bebisa, Kokomelon, atau Hai Tayo, kenapa, keluarga-keluarga mudanya tidak melatih, yoo, lagu Pancasila, Garuda Pancasila, lagu wajib nasional, jangan hanya mengapalkan personal DPS, Blackpink, EXO, NCT juga, itu oke, tetapi, ini, anak-anak dilatih, mengapalkan Pancasila, satu, yaitu berlumat, OMK, OMK, jangan hanya bangga menjadi OMK, yang eksis di gereja, tapi juga di luar gereja, contohnya, ya, mau untuk berbaur, mau untuk hadir ke, tempat, atau lain misalkan, ada pertemuan macam itu, dan, makin banyak bergaul, kita makin luas wawasan ke bangsa, jadi, Pancasila, untuk OMK, itu, lebih banyak mesti diperhatikan, bukan hanya diteorikan, gitu, ya, harapannya, meskipun kita, begini, bergaulah banyak di luar gereja, tetapi tetap menikah di dalam gereja, betul, betul, itu, semakin banyak, semakin banyak yang menikah di bawah gereja, nah, itu, kekerjakanan, bergaul, seluas mungkin, menikah, terbaru di gereja, ada lagi juga untuk, pelang-pelang, 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 kadang kita tidak bisa mencari, hal yang kita posting, berita macam apa, seolah-olah semua berita narasi kebenaran, yang kita terima lewat WhatsApp group, entah viral, atau berbau agama, atau berbau ini, hoax, ujaran kebencian, hate speech, disintegrasi, disinformasi, seolah-olah kita muster, kita cek dan re-check, difilter dulu, apakah ini, berlawanan dengan, semangat kebinekaan, semangat Pancasiratu sendiri, nah, jangan-jangan, kita tidak kritis menggunakan, media, lalu muncul, yang bonra Pancasila, saya tidak sadar, nah, kayak itu, banyak ya ternyata, aplikasinya Pancasila itu, ya, memang, yang utuh, yang nomor ini, yang tadi Romo, baru sampaikan, tentang, emak-emak, yang selalu posting, memang ada, mungkin ada kesempatan lagi, Romo, bahwa, aku yang pertama kali tahu, betul, aku yang pertama kali share, ini tidak, tidak lihat dulu, tidak respect dulu, jadi, semuanya, tempat informasi ini, langsung sebar, tempat informasi ini, langsung sebar, itu memang, itu yang menjadi, apa ya, kayak semacam, keakuan ya, pertama kali share, Romo, tadi sempat, di awal juga Romo, sempat menyampaikan, tentang, individualisme, nah ini, individualisme, memang, sudah gak diputir lagi Romo, antara suami istri, kadang, sudah sendiri-sendiri, main handbook, main handbook segeri, kemudian orang tua, dengan anak juga gak peduli, anak dengan orang tua, juga gak peduli, itu, bagaimana, menyikapi, semuanya orang tua ini, gak semakin, individualisme, tapi, kembali laki, hirup, eh, gampol, gimana, baik, individualisme, tidak dipungkiri, itu, sudah merasuk, ke keluarga-keluarga, bahkan, anak kecil pun, sudah, mulai otonom, sekali tidak mau, diatur, apalagi juga, ketika makin, dewasa, individualismenya, misalnya, di era sekarang, yang, diwarnai dengan itu, harapannya, Pancasila, misalkan, yang, tiga, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia, Indonesia itu siapa? Indonesia itu, bangsa, ya, suku-suku, ya provinsi, tapi juga, keluarga aku, nah, itu, persatuan Indonesia, bukan hanya, dimengerti sebagai, negara, tetapi juga, aku dan orang, serumahku, persatuan ini, dimulai juga, atau disambungan dengan, sila keempat, apakah terjadi, permusyawaratan? menurut saya, lawan dari, individualisme adalah, komunikasi, atau dalam bahasa, sila keempat, permusyawaratan, apakah, peran, bapak atau ibu, di keluarga itu, mengodratori, kepentingan-kepentingan, karena begini, semua orang punya kepentingannya, bayi punya kepentingannya, untuk, lapar, nangis, kepanasai, mau pipis, mau ngumpul, dengan bahasa, tangis, anak remaja, punya keinginannya, misalkan, harus dibelanjain, ini, belanjain online, ini, kita nggak tahu, remaja putri, punya keinginannya, remaja putra, punya keinginannya, orang, kakek nenek di rumah, kadang, saya kalau ketemu keluarga, keluarga yang, isinya kakek nenek sepuk, kadang mereka galau, karena, saya kok tidak, berguna lagi rumah, saya tidak didengarkan, ingat, gereja kita, punya opsi, untuk, KLMTD, jangan-jangan, kita mikirnya, terlalu luas, wah, orang miskin di luar sana, orang yang, butuh bantuan, wah, di pulau sana, ada orang yang, terbuang, tapi, kita nggak apa-apa dengan, tinggal sekitar, mungkin, kakek nenek kita sendiri, masuk dalam kategori, KLMTD itu, bukan artinya, kecil, lemah, miskin, terus, wah, harusnya, kurang afeksi, kurang perhatian, kurang sapaan, ya, betul, memang, ini, mungkin, ada segitu, iklan ya, karena, KLMTD memang, di tim pastoral, bagaimana, kami itu, untuk menyapa, keluarga yang, masih bergumul, atau, berjulan dengan masalahnya, itu, yang, menjadi, apa, dasar kami, untuk bergerak, menyapa, keluarga-keluarga yang, dalam kondisi, tidak baik-baik saja, itu, kita, berlangsung, kemudian, lebih, punya, keinginan, untuk berkomunikasi, dan menyapa, keluarga-keluarga yang, kondisi, baik, terima kasih, kita semua, sudah banyak, berbincang-bincang, di Longo, selamat kurang lagi, berapa waktu, nah, Roma, ada kesempatan? Ya, hal yang menarik, yang masih bisa dilakukan, sebagai keluarga, adalah, ya, kunjungan keluarga, itu, menurut saya penting, mulai juga menyesar, kunjungan keluarga, bukan hanya yang seiman, tapi juga yang, berbeda iman, itu kan menarik, misalkan, kita, di tiap parogi, atau, oh, ini Bapak ini, perlu diperhatikan, ya, kunjungannya saja, sebagai manusia, yang manusiawi, ketemu dengan manusia lain, menurut saya, ini Pancasila, ini Kristiani, melintasi sekat-sekat berpikir, ini, sekat-sekat berpikir, itu yang menghambat kita sendiri, tadi masuk ke ini, plus, seperti, seolah-olah, gereja steril, gereja netal, dari permasalahan bangsa, atau permasalahan RTRW, lingkungan sekitarnya, menurut saya, enggak, kalaupun, disitu, kita enggak, ngapa-ngapain, atau enggak bisa berbuat banyak, setidaknya kita, pernah ada, saya ingin menutup dengan sebuah, ayat, yang menarik dari, Matthew 5, ayat 13-16, disana, dinyatakan, bahwa, panggilan orang katolik, kamu adalah garam dan terang dunia, menurut saya, panggilan sebagai garam, dan terang dunia, ini, yang, mengajak kita keluar, dan eksis, harus eksis, kenapa? ya namanya terang dunia, harus eksis, dan memberi, isi, memberi rasa, kepada kehidupan berbangsa, karena, garam itu, fungsinya, memberi rasa, jadikan diriangan Tuhan, dalam kegiatan, kerohanian, WKR, bagus, OMT, bagus, kegiatan orang-orang, liturgi, legionaria, itu bagus, tetapi, itu, belum, cukup, nah, sakramnya krisma, atau penuhatan, mengajak kita keluar, perutusan kita, bukan hanya di gereja, tapi di dunia, di Indonesia, di masyarakat, yang berpancasila ini, semoga, semakin banyak, khususnya, orang muda, dan keluarga, berani muncul, berani hadir, yang sudah muncul, syukur kepada Allah, yang belum berani muncul, ingat, mereka juga adalah, manusia, ciptaan Allah, yang, di situ Allah pun berkali, Pancasila, dalam bahasa, atau rumusan, Cardinal Soehario, bagus sekali, dalam buku, The Catholic Way, itu diunggapkan sebagai, jalan menuju, Bonung Komuni, kesejahteraan umum, mari kita wujudkan itu, mulai dari, keluarga, keluarga, Katolik, keluarga cinta, Pancasila. Oke, terima kasih, ini sebelum, kita tutup, dan saya, ingin memberikan, semacam, closing statement, bahwa, Pancasila, akan, bermakna, bagi kehidupan, kehidupan, kalau dihayati, sebagai nilai-nilai, yang dianggalkan, dan diperjuangkan. Sebaliknya, Pancasila, akan menjadi, rumusan kosong, atau sarana, kepentingan kelompok, tertentu saja, kalau dipakai, untuk, memperjuangkan, hal-hal, yang bertentangan, dengan nilai-nilai, yang menjadikan wilayahnya. Saya ambil ini, dari, Romo Purwohadi Wardoyo, dalam Jurnal Teologi, tahun 2013. Oke, Romo, terima kasih sekali, atas waktunya, kita bisa berkecang-kecang, tentang, bagaimana, keluarga dan Pancasila itu, dari, saya semakin terserahkan, di Romo, sebelumnya, saya gak ngerti apa-apa, dan sebagainya, oh, ternyata, yang sudah saya lakukan, atau yang belum saya lakukan, ini, saya harus lebih, lebih Pancasila, untuk rumah. Sebelum kita akhiri, dan kita tutup, podcast kali ini, kita akan dengarkan, satu buah, penampilan, dari Romo Apangga, akan menyampaikan sebuah lagu, Pancasila, rumah kita. Mari kita menikmati bersama. Terima kasih. Terima kasih. Selamatnya. Untuk semua, puji namanya, untuk semua, cinta sesama, untuk semua, warna menyatu, Untuk semua sambung rasa Untuk semua saling membagi Pada setiap insan Sama dapat sama rasa Pada setiap insan Sama dapat sama rasa Jaya Pancasila